Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teknik modulasi perjadian AIM dan AIM sebelumnya kami akan memperkenalkan diri itu lebih dahulu saya Adil Eksa Murali dari S1 DT05E dengan yang 17.10.19.64 saya Adil Eksa Nabila dengan yang 17.10.19.65 saya Adil Eksa Murali dengan yang 17.10.19.63 saya Adil Eksa Nabila dengan yang 17.10.19.66 yang pertama kami bahas teknik modulasi cari AIM dan AIM modulasi modulasi yaitu cara dimana informasi di rumah atau di rumah radio yang berkursi sebagai pembawahnya kelompok pembawah biasanya terbentuk global sinus yang berfrekuensi tinggi tiga barang yang penting pada suatu kelompok sinus diantaranya adalah angkulituk dan dua frekuensi dan bahasa selain modulasi ada juga demodulasi contohnya proses penerimaan suara atau musik oleh sebuah pesawat penerima radio berikutnya pengeluntukan modulasi modulasi di BPD2 yaitu modulasi analog dan modulasi digital atau modulasi analog adalah sinyal data yang berbentuk penumpang kontinu atau touch-panelus dan jadi parameter yaitu yang pertama modulasi ampin 2 yaitu teknik modulasi yang proses modulasi sinyal frekuensi berbeda pada frekuensi tinggi dengan tukar titik dan berbeda frekuensi tinggi tanpa waktah frekuensinya yang berbeda adalah teknik atau frekuensi modulasi merupakan teknik memiliki informasi yang ditentukan frekuensi dan tidak salah untuk mengubah frekuensi gelombang yang terbuka yang terbuka yang terbuka yang terbuka yaitu PR atau proses modulasi itu adalah suatu teknik modulasi yang meresensikan informasi sebagai variasi rasa dari sinyal ke dunia 2 adalah populasi digital yang seperti ini kita lihat sendiri adalah proses penumpangkan sinyal digital ke dalam sinyal pembawa yang dimana modulasi digital pada dasarnya adalah proses penumpangkan sinyal ke dalam sinyal pembawa sehingga membentuk hasil gelombang yang memiliki ciri-ciri 0 atau 1 bit modulasi digital dibagi menjadi 3 yaitu amplitudo amplitudo frekuensi dan amplitudo dimana amplitudo ini adalah salah satu bentuk modulasi kelembang membawa dimodulasi berdasarkan amplitudo dari informasi digitalnya sedangkan frekuensi adalah bentuk modulasi digital yang kelembang membawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran perkecinya yang lain adalah amplitudo dimana bentuk modulasi proses pemodulasi yang digunakan cara penggeseran fase ini adalah contoh dari modulasi digital ada sinyal amplitudo frekuensi dan fase selanjutnya AM dan FM AM atau amplitudo modulasi adalah amplitudo yang menggunakan amplitudo untuk mengirim suara penerima amplitudo modulasi kemudian mendeteksi variasi amplitudo pada gelombang radio pada frekuensi tertentu sedangkan FM dapat mengirimkan setero yang membuatnya diam untuk musik FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik dari AM tetapi rentang yang jauhnya berkurang AM sendiri memiliki jauh lebih tinggi daripada FM yang biasanya turun setelah 50 km dari stasiun radio ini ini adalah kelebihan dan kekurangan dari AM pertama memiliki jarak catawanya luas karena sinyal AM itu tampu dipantulkan pada lapisan udara teratas teratas yaitu atmosfer yang kedua lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana yang ketiga sinyal dapat berubah menjadi satu suara dengan peralatan sederhana kemudian kekurangannya dapat terbang boleh menggakuan atmosfer karena dia itu dapat apa bisa melalui teratas yang kedua dapat daya dibutukan lebih besar dibandingkan FM yang ketiga bandwit yang yang penting juga membatasi kualitas membatasi kualitas suara yang disampaikan oleh kegiatan broadcasting radio kemudian kelebihan dan kekurangan dari FM kelebihan yang pertama kelebihan itu lebih tahan noise atau bagaimana musfer karena kelebihan itu antara antara 88 sampai 100 kelebihan jarang dan jarang terkena noise yang berbuat daya yang membutuhkan lebih kecil dibanding AM memungkinkan transmisi stereo dan kekurangannya itu lebih lebih dibandingkan dengan AM dan diperlukan pelanggan penerima siaran yang lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan siaran sama konsep penguatan daya dalam konsep penguatan daerah terdapat macam-macam daya di dalamnya ada berbagai macam daya jenis berdasarkan penggunaannya salah satunya adalah sinyal daya pemancar daya pemancar atau yang sering disebut dengan daya ekspon atau daya ekspon atau daya ekspon daya ekspon atau daya ekspon di mana daya pemancar yang tertentu dipengaruhi antara dipengaruhi oleh antara lain misalnya prevensi ketinggian antar pemancar dan antena penerima profil antara lokasi pemancar dan lokasi penerima serta besarnya level kekuatan bedan yang diharapkan dapat diterima oleh pesawat penerima penerima dan maupun daya penerima yang pertama G atau pembuatan yang pertama yaitu sebuah istilah yang dikenakan untuk menyatakan seberapa besar daya output dibandingkan dengan daya input dari suatu sistem perbandingan daya ini dinyatakan dalam satuan decibel atau DEP yaitu DEP sama dengan 10 LOP POUT PER PIN P OUT PER PIN input kemudian kedua ada LOST atau kelemahan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu itu menyatakan seberapa besar daya input dibandingkan dengan daya output dari suatu sistem perbandingan daya ini dinyatakan dalam satuan fungsinya yaitu LOST DEP LOST DEP sama dengan 10 LOP PIN 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 perbandingan sistem komunikasi radio ada banyak hal yang kemungkinan menjadinya pada potasinya beberapa dinyatakan adalah konektor antik petir bidara maupun berbagai pengalaman lain tersebut radiasi daya pancar pemerintah untuk konsensus komunitas komunitas komunikasi akan menentukan batu kebatasan maksimum dari daya yang boleh pancarkan dari adana daya yang dipancarkan dari adana dapat diukur dengan dua cara yaitu efektif isotropic radiatif power atau EIRP dalam DPR DPR sebut dengan daya di input adana plus pembuatan adana dua efektif radiatif power atau EIRP dalam DPR dengan daya di input adana plus pembuatan adana efektif isotropic radiatif power kayak EIRP misalnya kita gunakan dalam dan kita biasanya membatasi EIRP sekitar 36 DPR propagasi udara atau freeze Pada saat sinyal di dalam adana sinyal akan berpropagasi atau lepas udara yang kita gunakan akan menunturkan bagaimana propagasi yang terjadi kata frekuensi 254GZ sangat penting sekali untuk menunturkan antar jalur antara dua adanya ini dan ada kemarahan yang selanjutnya adalah light of sight light of sight adalah suatu kondisi di mana angkara pengirin dan penerima dan saling melihat apaan kemarahan hal-hal yang menurunkan daya loss yaitu satu panjang lintasan dua kontur bumi tiga daerah krestner empat tinggi alam konsep dan berdaya decibel gain dan loss power loss sementara penurunan dari sinyal power gain atau pembuatan dari sinyal decibel adalah satuan untuk menyatakan power loss power gain decibel istas pembuatan dari negatif vertip perhitungan limit sistem komunikasi radio perhitungan limit perhitungan yang tidak ditentukan level penerimaan lintasan Sistem komunikasi radio, perikoman lingkungan perupakan perikoman level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa level data penerima lebih besar atau sama dengan level daya terisolu. Tujuannya untuk menjaga persimpangan baik dan kos guna mencapai SDR yang diindihkan di receiver. Satuan dan parameter transmisi radio, pertama itu ada daya, adalah perusahaan kekuatan suatu sinyal yang dihasilkan oleh markah dan ramai yang. Notasinya itu adalah P, satuannya, usawa, bisa di BM, atau bisa di BBB. Yang selanjutnya adalah loss atau attentuasi. Adalah sum besar yang dimulai dari hasil perbandingan secara logarithis antara daya input, V, dan daya input PO. PO lebih kecil dari PI. Itu contohnya, misalkan PI yang sebenarnya 100MW, PO yang sebenarnya 10MW. Loss sebenarnya 10W, 100 bagi 10, 99, 10 DB. Ini adalah contoh yang pokoknya tadi contoh. Bedwit, lebar, lebar, lebar frekuensi. Adalah lebar dari suatu frekuensi yang diduduki oleh suatu sinyal. Jumlah kanal yang menduduki suatu bedwit berarti murus dengan lebar kita yang ada frekuensi tersebut. Selagi lebar, kita frekuensi makas lebih banyak pula jumlah kanan yang bisa di bawahnya. Bedwit bisa dihitung dengan cara mengubahkan frekuensi maksimum dengan frekuensi meningkat sinyal. Noise, dialasinya tidak dihitung dengan cepat penggabung. Lalu noise diberikan menu dulu. Ada extra noise dan total noise. Internal noise, ada panas dari komponen, termodulasi, dan cikap silam. Lalu, extra noise, ada kostit, extra estia, dan perbuatan panam. Interferensi. Interferensi adalah kekuan yang dipintukan. Lalu, kita akan buat daya sinyal lain dengan aplikasi yang sama dan yang mempunyai daya cukup besar. Lalu, ada paramatan SN dan B. Paramatan SN, signal noise ratio, adalah pengumpulan berdasarkan perbalikan antara laptop power, sinyal informasi dalam laptop noise yang diterima. Pengumpulan SN ini biasanya dilakukan pada sistem komunikasi atau pada bagian lima untuk menunjukkan kualitas sinyal terima untuk dibandingkan dengan noise-nya. SN juga dibandingkan untuk patokan, patokan, patokan sinyal informasi yang kalau, yang masih dapat diterima dengan baik. Cara menghitung SN itu, ini adalah SNR, daya sinyal informasi dibanding daya sinyal berang. Lalu, paramatan SN radio adalah kebandingan antara daya sinyal, yang diinginkan dengan daya sinyal tidak diinginkan pada suatu titik hubungan. Ini menyebabkan kualitas sinyal, informasi yang diterima pada sistem komunikasi analog. Rupakan pada saat maksimal, karena maksimal akan diterima sebagai pesan SN, maka kualitas sinyalnya semakin bagus. Lalu, paramatan B, atau Bit Error Rate. Mereka akan terkirim dalam satu detik. Bit Error, biasanya mempunyai satuan, kilobit per second, negatif per second, dan 3 per second. Bit Error, akan terhadir suatu lagi bersama Bit Error, yang dipuluh di dalam suatu sistem komunikasi sinyal, dikenakan dengan perubangan kualitas tradisi digital. berdua perubangan percantan, percantan, di mana semakin tercantakan, maka kualitas tradisi akan semakin bagus. Untuk ingin berubah, atau Bit Error Rate, itu caranya adalah dengan jumlah bit salah, dibagi jumlah bit yang diinginkan. without neuron 200elo.. semakin banyak parti berikutnya. Ya si kian mereka kaban mio, memang pasti. Bebuka seb справ,